Mbak, namanya Mbak, Kenny apa ya? Kenny, Mbak di Jamal Mbak, ini setelah hampir 2 bulan kasus meninggalnya almarhum Bapak Mbak setelah mengetahui polisi telah menetapkan pelaku itu pelakunya sendiri, bundanya Mbak itu gimana dari Mbak sendiri, dari anaknya? kalau dari aku pribadi sih, gak nyangka sih mas soalnya kan, kalau dirumah pun, ada aku dirumah gak ada permasalahan bertengkar atau yang hebat-habat kali itu gak ada terus juga, finansial alhamdulillah tercukupi gitu kan jadi bingung, kok bisa terpikirkan sama bunda untuk melakukan ini kalau dilihat dari titik ke belakang lagi kan udah lama emang direncanain, kok bisa kepikiran apa motifnya gitu aja sih mas, masih gak nyangka udah tanya juga ke bunda, bunda cuman bilang hilang jadi mbak, sebelum kejadian itu, mbak posisinya dimana? pas hari kamis itu aku berangkat dari rumah sekitaran jam 6.30 ke rumah sakit, gak pulang karena juga malam pada hari itu tapi ada telepon abu jam 3 sore bilang kalau gak pulang ke rumah terus baru pulang ke rumah itu hari Jumat sekitaran jam 2 siang sehari-harinya bunda sama almarhum ini gimana mbak? maksudnya hubungannya memang pernah terlihat mbak berantem di depan mata mbak atau memang baik-baik aja gitu mbak? kalau mungkin namanya rumah tangga ya mas ya, kalau berantem yang kecil-kecil itu biasa gitu tapi yang hebat kali itu gak ada gitu gak ada ya? gak ada kalau dari pengakuannya itu ada dua orang yang disimpen di rumah itu si mbak Keni sendiri memang gak ngeliat atau gimana mbak? yang dua orang itu? sebenarnya tempatnya lebih gak tau ya karena hari-hari kamis itu aku gak pulang ke rumah kan hari-hari kamis itu aku pulang ke rumah jadi gak tau siapa-siapa yang ada dalam rumah itu gak tau soalnya pun ditanya juga siapa aja yang tidur pada malam hari itu kan ya aku jawabnya yang biasa tidur ya anggota keluarga aja kayak gitu gak ada yang lain kan jadi makanya aku gak tau kayak gitu kalau ada orang itu di lantai tiga kayak gitu kalau untuk CCTV sendiri sehari-harinya memang hidup atau gimana mbak? biasanya memang hidup makanya bingung juga kok tiba-tiba mati gitu nah dari? kalau kata pengakuan bunda sih katanya kamu yang suruh cabut karena katanya malu kalau orang-orang datang ke rumah tapi gak tau lah kebenaran harus perdepan kalau dari awal, awal tahu peristiwa itu ngelihat bunda itu gimana mbak? maksudnya ada kecurigaan gak mbak? kalau pertama sih katanya kan pertama sih shock juga ya katanya aku melanggar kayak gitu kan melanggar tapi bingung kok melanggar posisi mayatnya di bangku lombok dua bangku kelentang kayak gitu kan jadi bingung ini mana ada orang kecelakaan kayak bingi gitu kan terus kemana orang dua di depan kalau misalnya binginya kecelakaan kayak gitu dari situ sih udah berasumsi ini bukan cuma kecelakaan pasti ada motif lain gitu kan apa pengunduhan atau penjurian segala macam gitu kan jadi itu lah pas bunda kan dimintain keterangan juga kan aku bingung sih maksudnya kenapa pernyataan bunda itu gak sinkron gitu sama kenyataannya berbeda semua yang dia ngomong gitu dari situ sih sebenarnya udah curiga kan kok bunda ngomongnya beda ya kok aneh ya gitu ya tapi mungkin ya walaupun gimana pun itu kan tetep ibu ku juga gitu kan maksudnya tetep positive thinking kayak gitu kan gak mungkin lah dia kayak gitu maksudnya kalau iya apa motifnya gitu kan jadi tetep inilah masih percaya gitu gak mungkin-gak mungkin dengan pemerintahan yang udah di luar sana gitu nah dari pemeriksaan-pemeriksaan itu kan dari keluarga ada gak mendorong misalnya nanya langsung ke bunda gitu atau menuduh bunda gitu ada gak kira-kira keluarga gitu kalau dari keluarga gak ada sih ya cuma keluarga ini kalau keluarganya ya bukan nanya juga ke bunda tapi bunda itu diam gak mau ngomong diam aja sedangkan kalau dari aku pribadi aku pengennya bunda yang cerita jangan aku yang tanya kan dia yang lebih tahu kejadian dalam rumah itu seperti apa kan jadi aku pengennya sih dia yang lebih terbuka ke aku tapi rupanya sampai saat ini pun dia gak ngomong kayak gitu setelah kejadian penangkapannya baru dia ngomong kayak gitu karena kan dari awal yang otopsi itu juga sudah menimbulkan kecirigaan kan dan bunda maunya langsung mayat almarhum dibawa gak usah diotopsi kan itu Mbak Kenny posisinya dimana waktu otopsinya itu di rumah enggak di rumah sakit ya enggak di rumah sakit ya enggak di rumah sakit soalnya aku aku itu aja dalam posisi dalam posisi tidur dibangunkan sama tetangga kok beberapa polisi sama lurah jadi baru tahu disitu jadi mau minta antar juga udah udah kacau juga sepikiran kayak gitu kan katanya cukup ya udah cuma bunda aja yang kesana kayak gitu sempet juga dengar kabar sih katanya gak mau diotopsi gitu-gitu Mbak Kenny sendiri ada enggak menerima tekanan atau ancaman dari orang yang gak dikenal atau dari bunda sendiri misalnya Kenny jangan ngomong ke orang ya Kenny harus tutup mulut ya atau gimana pernah enggak Mbak? setelah kejadian enggak ada sih kayak menerima ancaman segala macam enggak ada terus juga kalau feeling aku sih ya bunda gak berani lah ituin aku maksudnya kan sekarang kan kayak yang kemarin-kemarin itu kan udah mengarah ke dia kan jadi dia pasti gak mungkin lah menekan aku juga kalau dia menekan dengan menekan aku juga kan berarti ada yang salah dengan dia gitu nah soal dua orang bayaran itu Mbak Kenny sendiri tahu atau pernah lihat atau kenal sama dua orang ini Mbak? enggak kenal enggak kenal enggak kenal cuman kalau yang namanya Jeffrey itu kayaknya pernah dengar cuman enggak tahu orangnya dengarnya itu gimana Mbak? bunda cerita enggak cuman dengar sekilas aja namanya kayak gitu di rumah tapi katanya yang Jeffrey itu kawan orang tua sekolah anak ya anak yang kecil itu berarti ya katanya gitu sih Mas cuman kan enggak tahu aku ya berarti soal hubungan itu juga enggak tahu ya Mbak kalau keluarga di Nagan Raya sendiri gimana setelah mendapat kabar kalau pelakunya itu bunda? yang pasti terpukul sih Mas soalnya orang yang udah dianggap deket maksudnya istri abuku gitu kan kok tega-teganya kayak gitu bunuh abuku karena kayak apa sih yang gak dikasih sama abuku ke dia kayak gitu kan maaf maaf bilang aja ya Mas maksudnya kita tahu lah kayak aku pribadi tahu kayak mana latar belakang bundaku kayak gitu setelah menikah dengan abuku kayak mana kayak gitu jadi sangat terpukul lah maksudnya yang dianggap baik-baik aja kok rupanya ada motif terselubung kayak gitu Mbak terakhir Mbak ini kira-kira dari keluarga atau Mbak Kenny pribadi sendiri jika nantinya ini ini kan akan diproses secara hukum kira-kira ada tuntutan gak dari Mbak Kenny untuk bunda ini? kalau yang menikah dari perkataan polisi kan katanya itu kalau bisa minimal penjara seumur hidup atau hukuman mati kalau aku sih milihnya mending penjara seumur hidup karena kalau hukuman mati itu sebentar aja mas sakitnya kalau penjara seumur hidup kan dia bisa rasain gimana susahnya hidup di penjara gitu kan udah dikasih hidup enak tapi rupanya dia balasannya ini gitu mas terima kasih